Kalau ada orang yang memang bertarbiah, saya gak ngurusin orang yang beat, kabarok, husnudon, terserah mereka mau cari guru, satu tak, silahkan. Saya ngomong sama orang yang terbiah. Memang di dunia, di akhirat, mau dituntun. Bukan separoh-separoh, di akhirat mau, di dunia gak mau. Di dunia mau, akhirat gak mau. Jangan ditepo. Saya masalah begitu. Apa yang saya sesalkan, apa yang saya sedihkan, apa yang menjadikan saya tidak menerima. Kalau ada seorang murid Torikoh Bitarbiah, tidak mempunyai dan tidak memegang dan tidak membaca berulang-ulang dengan sendiri-sendiri kitab, buku khususi. Betar. Kenapa saya sesalkan? Anda sudah menganggap enteng, menganggap ringan. Anda sudah tidak melihat itu sesuatu yang penting. Karena posisi Anda apa? Yang pertama, mungkin Anda sebagai makmum, hanya ikut-ikutan. Jangan lagi untuk menggali apa yang tersirat. Untuk hafal saja. Saya ingin bertanya. Coba, anggap enteng. Begitu pula yang menjadi imam khususi. Kadang-kadang mau memegang, takut lupa. Mau ngimami dilihat dulu. Itu bukan hafalan itu. Banyak yang tersirat di dalamnya. Diam-diam baca. Tidur baca. Akan tumbuh kok. Rasulullah berulang-ulang membaca Bismillah. Apa Rasulullah tidak tahu maknanya terjamahannya Bismillah? Apa Rasulullah tidak mengerti? Mustahil. Tapi kenapa Rasulullah membaca ulang-berulang? Karena setiap satu bacaan, dua bacaan, tiga bacaan, timbul sesuatu di dalam hati Rasulullah. Yang berbeda-beda. Rahasia nur daripada Allah. Rasulullah makin fitaroki, watta zayyut. Makin tambah, makin meningkat kedudukan Rasulullah. Baca. Jangan malu membaca. Tidak pantas. Masa jadi kiai. Imam khususi baca. Penyakit. Kalau sudah begitu. Buktikan lawan. Ngimami khususi. Bawa kitab khususi. Itu caranya. Bukan terus gengsi. Gali. Diam-diam baca. Resati. Renungkan. Insya Allah akan tumbuh kok. Lebih-lebih para kiai. Para imam khususi. Kamu bertanggung jawab. Sohabat Ka'abul Akhbar. Dia mesti datang. Tiap berjamaah dengan Rasulullah. Datang awal. Tapi dia tidak pernah beliau duduk di sof awal. Dia mesti menunggu makmum banyak. Begitu makmum banyak, dia duduk di sof paling akhir. Karena apa? Dia ingat sabda Rasulullah SAW. Bahwa keadaan berjamaah itu adalah. Yang di depan itu doanya. Akan sampai kepada siapapun yang sampai ke belakang. Yang ikut berjamaah. Beliau mengambil ini. Beliau tetap berjamaah di sof paling akhir. Tapi datangnya awal. Bukan akhir juga. Lari-lari bukan. Hati-hati. Ambil khususi. Jangan apal-apalan. Apalagi kena penyakit. Ya kan? Saya dulu. Alhamdulillah. Diberi wasiat oleh Hadratu Sheikh. Yaisepuh. Beliau mengatakan. Kepada saya. Kalau kamu nyadepin orang. Dan kamu memberi satu pengajian. Di depan orang. Bawa kitab. Apapun kamu bawa. Jangan lagi kamu gak tahu. Walaupun kamu tahu sekalipun. Bawa. Itu wasiat beliau. Di sini ada sirun azim. Saya rasakan. Ada satu rahasia yang besar. Ada. Ada suatu nur di dalam ini. Apalagi untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang. Menjadikan kita takabur. Sombong apa. Coba dihilangkan ini semua. Ini semua ini. Saya melihat. Dalam. Nawadirul usul. Lil'imam. At-Tirmidhi al-Hakim. Rahimahullah. Apa yang tersirat. Dengan hadis Rasulullah. Sallallahu alaihi wa'alihi wa'alaikum. Yang mana beliau itu. Mengatakan. Ikatlah ilmu itu. Dengan apa. Dengan tulisanmu. Lah kalau sudah terikat jadi satu tulisan. Apa jawabannya. Nanti. Ada rahasia apa di situ. Doakan saya syahat. Wal'afiah. Doakan saya panjang umur. Diberi kuat oleh Allah. Untuk bisa-bisa berkhidmah. Seperti ini. Berkhidmah yang saya perlu. Kalau saya tidak bisa berkhidmah. Ya. Kerana Allah. Saya sudah siap. Diambil kapapun oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Siap. Ini tujuan saya yang utama. Karena itu saya ingin menjelaskan tentang khidmah. Mau berangkat sendiri. Punya modal berapa. khusus siap. Khusus siap. Jangan meringan-ringanikan. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Berkah guru-guru saya. Lebih-lebih berkah. Kanjeng Syekh. Hadratu Syekh. Dan berkah kalian semua. Saya duduk-duduk. Tidur-tidur. Tetap saya baca khususi. Kadang-kadang saya nyemami khususi. Saya bawa. Kadang-kadang dari banyaknya saya bawa kesana-kesana. Habis hilang. Gak tahu di mana. Saya minta lagi. Tanyakan itu. Ustadz Musyafa. Tanyakan situ. Ustadz Rosyed. Minta lagi. Kerem saya. Baca. Dengan angan-angan. Dengan berfikir. Merenung yang dalam. Itulah tes-tesanya. Tawajuhos. Menghadap dengan khusus. Kepada Allah. Ada zikir dinas. Ada zikir wajib. Ada zikir gotong royong. Terus ada zikir memang. Untuk. Ditanggung sama orang lain. Sendiri-sendiri. Mari. Saya kasih ijazah. Agar bisa membaca. Sama-sama. Jadikan ini suatu apa. Suatu camilan. Jangan dibiarkan. Solawat. Solawat. Atau doa-doa. Naungan. Perlindungan. Dan keselamatan itu. Jadikanlah. Sesuatu yang camilan. Jangan jadikan wiritan. Yang ditentukan waktunya. Camilan. Solawat itu. Ya. Zikir Allah itu camilan. Kalau kamu merasa la ilaha illallah itu kepanjangan. Tinggal ditekuk lidahnya ke atas. Iya. Terus dikatupkan bibirnya. Jalan ke pasar. Jalan ke mall. Tidak susah kok. Tidak susah kok. Siapa ngomong susah repot. Kalau rokok. Ayo. Panas tidak? Susah tidak? Sudah berapa yang kerja? Pahit tidak? Tenggorokan sepet tidak? Pahit. Haus. Kenapa kok mau? Tinggal melipat. Lidah ke atas. Bibir dikatupkan. Keluarkan nafas. Iya. Tarik. Loh. Loh. Om. Loh. Lihat.